Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi kita saksikan bersama bahwa Bapak Presiden terpilih, diminta oleh Bapak Presiden untuk meluncurkan geoportal One Map Policy 2.0 dan white paper One Map Policy Beyond 2024, serta penyampaian hasil capaian proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus. Peluncuran Geospasial 2.0 ini adalah menandai 8 tahun dari kebijakan satu peta diluncurkan di tahun 2016 dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga, sehingga sudah overlay satu dengan yang lain. Ini di 38 provinsi. Dalam lima tahun terakhir telah diselesaikan ketidaksesuaian ruang atau tumpang tindih, itu sekitar 19,97 hektare. 19,97 juta hektare atau hampir 20 juta hektare dan pemerintah telah menyusun rekomendasi keperlanjutan program ini dalam bentuk white paper dengan judul Shaping a Unified Future Beyond 2024. Terkait dengan PSN, ada 233 PSN yang telah ditetapkan. Sektornya ada bendungan irigasi, 58 proyek. Jalan tol, 48 proyek. Kawasan, 27 proyek. Bandara dan pelabuhan ada 22 proyek. Sektor energi, ada 17 proyek. Dan berbagai sektor lain. Investasi totalnya adalah Rp6.246 triliun. Tenaga kerjanya Rp2,71 juta orang. Dengan pelaksanaan KEK hingga September 2024, 22 KEK telah direalisasikan dengan investasi Rp206,5 triliun. Dan serapan tenaga kerjanya Rp132.227 orang. Dan beberapa milestone yang sudah dilaksanakan. Antara lain commissioning daripada PT Freeport. Kemudian PT Freeport ini salah satu investasi terbesar di satu lokasi. Dan ini adalah hilirisasi daripada tembaga dan emas. Kemudian data center di Nongsa. Itu salah satunya adalah untuk Artificial Intelligence. Dan penerbitan kuliah King College London di kawasan Singosari, Malang. Dan tahun ini akan menerima 75 murid di bulan September ini. Dan kebijakan satu peta, kemudian PSN dan KEK. Ini adalah program yang menjadi infrastruktur atau menjadi program yang membuat proyek itu bisa diakselerasi. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan? Soal lainnya apa dulu? Pertama, program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan. Itu sebesar sekitar Rp71 triliun. Nah, teknisnya nanti akan dibahas lebih kecil lagi. Artinya apakah nanti akan turun di nominal Rp7.000? Ya, tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan. Ada lagi? Soal pembatasan BBM bersubsidi, Pak? Bagaimana tanggapannya? Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil yang tepat. Apanya? Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan ke RAPAK di Kabupaten. Ada lagi? Apa? Apa? Kalau subsidi kan kita lihat banyak. Tentu ada hal yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak seharusnya dapat. WAMENQ ada dua. Di beberapa periode sebelumnya, WAMENQ-nya juga ada dua. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan? Jelas? Soal lainnya apa dulu? Pertama, program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan. Itu sebesar sekitar Rp71 triliun. Nah, teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi. Artinya apakah nanti akan turun di nominal Rp71? Ya, tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan. Ada lagi? Soal pembatasan BBM bersubsidi, Pak? Bagaimana tanggapannya? Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil yang tepat. Apanya? Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan ke RAPAK di Kabupaten. Ada lagi? Apa? Apa? Kalau subsidi kan kita lihat banyak. Tentu ada hal yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak seharusnya dapat. WamenQ ada dua. Di beberapa periode sebelumnya, wamenQ-nya juga ada dua. Segala kepentingan ada. Silahkan. Persiapan untuk masyarakat kabinet, luar itu 24, 24, 23, 20, 20, dan sudah di pusat tengah. Wah, itu tanyanya bukan ke kita di depan ini. Jadi, sudah pulang duluan tadi, Pak Prabowo. Wah, itu belum ada rencana. Lain lagi itu. Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.